Pemirsa baru-baru ini, Polda Metro Jaya meringkus seorang pria yang nekat membuka praktik dokter gigi ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Yang membuat miris tersangka hanyalah seorang lulusan SMK. Tim redaksi pun menelusuri jejak dokter gigi gandungan yang telah berpraktik selama dua tahun ini. Inilah peralatan perawatan gigi yang disita polisi dari ADS. Dokter gigi palsu yang ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Dinkes Bekasi di Bekasi baru-baru ini. Sejak awal Agustus lalu polisi mengintai praktik tersangka di kawasan Perumnas 3 Bekasi. Sudah dua tahun lamanya tersangka berpraktik layaknya dokter gigi dengan upah 300 hingga 500 ribu rupiah. Untuk membongkar aksi pelaku, polisi bahkan menyamar sebagai pasien. Sebuah fakta mengejutkan pun terkuak. Tersangka bukanlah dokter lulusan fakultas kedokteran, melainkan hanya lulusan SMK. Namun ia berani membuka praktik layaknya dokter gigi tulen. Seperti merawat gigi, pemutihan, hingga operasi cabut gigi. Pemirsa rumah bercat hijau di belakang saya ini merupakan rumah terduga pelaku yang juga diduga telah membuka praktik gigi di dalam rumah tersebut. Namun memang kalau misalkan kita lihat sekilas ini tidak nampak adanya pelang yang bertuliskan bahwa ia memang membuka praktik di sini, melainkan ada pelang yang bertuliskan bahwa ia dan keluarga menjual sejumlah makanan ringan secara online. Dan saya tadi juga telah memastikan bahwa di aplikasi juga menjelaskan ia menjual sejumlah makanan ringan seperti pisang dan lain sebagainya. Nah namun pada saat kejadian ataupun juga ketika penangkapan, polisi tidak hanya meringkus pelaku dengan inisial ADS, namun juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat kesehatan dan juga obat-obatan yang terdapat di dalam rumah tersebut. Tim Redaksi pun menemukan lokasi praktik ADS tersembunyi di dalam sebuah rumah. Masalah praktik ini kita nggak tahu. Nah namanya praktik dari ini nggak jelas ya. Warga sekitar rumah tersangka mengaku tidak ada aktivitas mencurigakan, meski ia dikenal jarang bersosialisasi. Kalau kesehariannya sih anaknya memang jarang kelihatan ya dia. Yang kita tahu sih dia itu jualan makanan online ya Pak ya. Makanan online jadi memang kalau terkait dia punya kegiatan-kegiatan lain selama itu kita sih nggak tahu ya. Yang saya lihat sih sekarang jadi kayak tulang punggung keluarga ya. Jadi dari jualan online ini. Kini tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tim Liputan Trans7